Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Hi Woy, awal kabarikah Hari ini soal Hari ini luar biasa Karena market lagi Bullish Oke, sepertinya bullishnya hanya berlaku buat bitcoin ya Tapi beberapa altcoin Terjadi koreksi Tapi ada beberapa altcoin juga yang warna hijau Bitcoin itu kenceng banget Bahkan tadi pagi Itu tembus ke angka 42.000 dolar Per coinnya Gila banget Bahkan lebih dari itu ya 42.400 dolar Gila banget Atau setara dengan 650 juta rupiah Wow, gila banget nih Bahkan dalam satu tahun terakhir ini Bitcoin udah tembus sampai dengan 158% Gila banget ya Jadi pemampuan buat bitcoin Sepertinya di tahun 2023 Pasar dia terlalu Bullrun banget Apalagi bitcoin ETF spot tersebut Sepertinya bakal disetujui nih Nah, jadi pada disifat yang lambat untuk disetujui itu Antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 Mendatang Jadi tinggal hitungan hari lagi ya Kurang lebih satu bulan lagi lah Kenatang bitcoin ETF spot tersebut Sepertinya warna kuning ke hijau Mungkin lebih cenderung untuk disetujui Tapi kalau gak disetujui Kalian bakal tau banget Langkatnya bagian seperti apa ya Oke, BlackRock Mengajukan pesi terbaru lagi Dari aplikasi ETF spot bitcoin Ke badan sekuritas Amerika Serikat ini Dengan nomor 2 Dengan Forbes S1 Dan ini dirajukan pada hari semalam ya Semalam Mereka mengajukan Efesi terbaru Dari aplikasi bitcoin ETF tersebut Nah, kalian tau kan Negara Salvador Yang mengadopsi bitcoin Sejak tahun 2021 Nah, kalian tau Dan saat ini Ketika market bitcoin Terjadinya bull run Periode pada akhir tahun ini Sejak satu bulan yang lalu Pas dia dengan kartan ini Di bawah 30 ribu dolar Bahkan terendah diri Yang kan 15 ribuan dolar Kalau gak salah Dan di tahun ini juga Pemampai itu terjadi Bahkan lebih dari 158% Selama satu tahun terakhir ini Dan ternyata Ini berdampak positif banget Buat negara El Salvador Meskipun sempat dia crash Terjadi crash Dan masih terjadi Nyangkut lah ya Kurang lebih seperti itu Dan di saat market bull ini Ternyata Wow Saat ini negara El Salvador Untungnya Pada saat pemampan ini Sampai dengan 3,6 juta dolar Oke, masih lumayan Tapi lebih besar dari Mikrosetnya tinggi Ya, wajar banget Karena dia banyak banget Nahan dari bitcoin Dia itu udah untungnya Milyaran dolar 1,6 miliar dolar Kalau gak salah ya Untung dari mikrosetregi Saat market Lagi bull ini Itu Pemperasan perusahaan besar Yang kaya Makin kaya aja ya Jadi Enak banget Kalau beberapa Parawel Menahan bitcoin Atau beberapa altcoin Ketika mereka melakukan Jumlah yang sangat besar Jadi kalau naiknya lumayan Lumayan banget juga dapatnya Bahkan Ada rumor besar juga Bahwa dana kekayaan negara Qatar Tertarik Untuk berinvestasi bitcoin Senilai 500 miliar dolar Wow Gila banget 500 miliar dolar Berapa triliun ini ya Gila banget tuh Gak kebayang Market cap bitcoin Menjadi market cap Terbesar Nomor 1 Di dunia Bahkan saat ini aja Market cap bitcoin itu Mengalahkan beberapa Perusahaan besar lain Seperti JP Morgan McDonald Walmart Dan beberapa perusahaan besar Dunia lainnya Bayangkan Market cap bitcoin Saat ini sudah nyentuh Di angka 800an miliar Dolar Market cap Dari bitcoin Kan ngeri banget ya Oke Bahkan selain itu juga Bloomberg Memperkirakan bahwa Super cycle Crypto ini Baru akan mendorong bitcoin Ke angka 500 ribu dolar Wow 500 ribu dolar itu Kalau 100 ribu dolar aja Sekitar 1,5 miliaran rupiah Kalau 500 ribu dolar Ya dikali aja 5 ya Bahkan Robert Kiyosaki pun Dia memprediksi bahwa bitcoin Misalnya itu di angka 100 Sambil dengan 140 ribu dolar Pada tahun 2025 mendatang Nah Kita tunggu aja Kita aminkan saja Semoga ini berdampak juga Buat beberapa altcoin Biasanya sih Seperti itu bitcoinnya Ngebul atau ngacang Ya Altcoin juga pasti Minimal ngikut-ngikut Dikit-dikit lah ya Meskipun belum altison Tapi Terjadi pemompaknya Lumayan lah ya Ya Selanjutnya datang dari Terra Luna Classic Terra Luna Classic adalah Salah satu token yang Paling banyak dicari Dalam satu bulan terakhir ini Kenapa? Karena pemompaknya Justru ya Karena pemompaknya Dan kompetitas mereka yang Dominan kuat Setelah runtuh di tahun 2022 lalu Yang membuat 18 bulannya lalu lah Kurang lebih ya 18 bulannya lalu pada bulan Mei Tahun 2022 Kalau nggak salah Saat ini mereka mulai bangkit Yang mana dikendalikan oleh komunitas Dan mereka Salah satu Kegunaan dan Yang dinantikan oleh Terra Luna Classic Maupun komunitasnya adalah Sistem pembakaran mereka Yang semakin hari Dan meningkat Bahkan beberapa Pertukaran juga Banyak yang mendukung Atas kebangkitan Terra Luna Classic Termasuk Stable Coin mereka USD Coin Oke dan Pada hari ini Nanti malam Nanti malam ya Jadi ini baru saja Diumumkan oleh Pertukaran Binan Binan bakal mencantukkan Pasangan perdagangan Luna Classic Dengan TRY Ini kalau nggak salah Mata uang Turki Yang dilaksanakan Pada nanti malam Berdasarkan penelitian mereka Bahwa sebagian besar Polumenya dimiliki oleh Investor Turki Dan dipikir akan Menantikan harga yang Lumayan signifikan Di negara Turki Karena komunitas Dari Luna Classic Katanya lebih besar Dari beberapa negara lain Oke menarik juga Sistem pembakaran mereka Bahkan semalam Mereka baru saja Melakukan pembakaran Senilai 521 juta Token Luna Classic Bahkan dalam harian ini Mereka menyebihi Dari 500 juta token Dan ini Menjadi Salah satu pembakaran Terbesar Yang dilakukan oleh Terra Luna Classic Dalam waktu Kurang dari 24 jam Yes Yang dinantikan banget Setelah Binan mendukung Dari Terra Luna Classic Mampu USD Coin mereka Yang dinantikan oleh Komunitas adalah Ketika Terra Luna Classic Itu terdaftar Di Coinbase Salah satu Pertukaran kripto Terbesar di Amerika Serikat Coinbase Sepertinya Kalau kita lihat Komunitas mereka Terra Luna Classic Semakin meningkat Kemudian didukung oleh Pertukaran Binan Yang mana Pertukaran terbesar Nomor 1 Di dunia Sepertinya Coinbase Oke lah ya Kalau misalkan Terra Luna Classic Semakin meningkat Pembeliannya Volume pendangannya Meningkat drastis Pasti Tidak mungkin Coinbase Bakal menerima Dari si Terra Luna Classic Jadi Tinggal tunggu Aja waktunya Apakah Bebarengan dengan Bitcoin ETF Di bulan Januari Atau Lebih cepat Daripada itu Atau lebih Pelambatnya Kita tunggu Aja nih Targetnya Itu target Target terdekatnya Hanya 10 rupiah Sebenarnya Komunitas itu Tidak jauh Targetnya 10 rupiah Karena memang Sebelumnya Di bawah 1 rupiah Kemudian sudah Tercapai Dan saat ini Sudah stand Yang kedua Sampai dengan 3 rupiahan Dan target selanjutnya Dari 5 10 Bahkan target mereka Sampai dengan 1 dolar Menarik banget nih Jadi ambisius Dari Terra Luna Lokasi Komunitasnya Besar banget Memang sistem Pembakaran mereka Juga meningkat drastis Sejak dipegang Komunitas Sebaikan Selama mereka Berdiri Terra Luna Klasik Mereka telah melakukan Pembakaran Senilai 84 miliar Terakhir Terra Luna Klasik Lebih Jadi banyak banget ya 84 miliar Lebih Yang telah Mereka melakukan Pembakaran Pada saat hari ini Sampai dengan saat hari ini Jadi ini besar banget Bahkan volume Pendengar mereka pun Ini sudah Wow Mantap banget Sudah tembus Sampai dengan 1,5 miliar Dolar Volume trading Harian mereka juga Di angka 1,3 miliar Dolar Jadi fluktuasi Paksa mereka Wow Besar banget nih Dan total supply mereka juga Sudah mereka santumkan Di beberapa Pelabon Crypto Termasuk di CoinGecko CoinLangkaCab Dan saat ini Sistem pembakaran mereka Berarti artinya Real Mereka melakukan Pembakaran tersebut Makanya Kemarin video saya sebelumnya Terra Luna Klasik Masuk dalam Dapter Token Atau coin Yang bisa kalian tahan Di tahun 2024 Mendatang untuk saat ini Sampai dalam tahun 2024 Karena mereka memiliki Beberapa Komunitas yang Kuat banget Setelah Keruntuhan Yang terjadi Pada bulan Mei 2022 Lalu Atau 18 bulan yang lalu Dari pada saat hari ini Jadi memang Oke lah ya Terra Luna Klasik Buat mungkin Kedepannya Karena harganya juga Masih Available banget Masih murah banget Dan mendorong Market Cap mereka Ini bisa mungkin Masuk dalam 20 besar Dengan Market Cap Bersama dengan Siba Ini yang saat ini Siba ini Kalau gak salah Peringkatnya 17 atau 16 Jadi mungkin Bisa masuk dalam Seperti itu lagi Atau mungkin Seperti 10 besar Seperti awal lagi Market Cap nya 44 Miliar dolar Kalau gak salah Saya lupa itu Ada yang menarik Laporan dari CoinDesk Bahwa beberapa token Yang terkait dengan Dua ekosistem Terra Terra Luna Klasik Itu meningkat Lebih dari dua kali lipat Selama satu minggu terakhir Memang banget Jadi Terra Luna Klasik itu Kalau gak salah Sampai dengan 284 persen Pemompaknya Dan Memperluas keuntungan Tahun ini Hingga lebih dari 10.000 persen Yang dapat menandai Salah satu kisah Pembalikan Project terbaik Di industri kripto Wow Keren banget nih ya Setelah runtuh Ternyata Bangkitnya Naik Sampai dengan 10.000 persen Tiga token Terra Luna Klasik Terra 2.0 Yang terbaru Terra USD Klasik Atau USD Coin Telah melonjak Sebanyak 70% Dalam waktu 24 jam terakhir Dan memperlompaknya Kenaikan mereka Hingga 300% Dalam satu minggu terakhir Bahkan Volume pendagang mereka Komulatifnya Komulatifnya lebih dari 2 miliar USD Jadi Sepertinya Tidak terbenung nih Buat Si Terra Luna Klasik Maupun ekosistemnya Dari USD Coin Yang selalu Menikah derasi Dan target Buat stable coin Mereka USD Coin Jelas banget 1 dollar ya Karena saat ini Harganya Kalau gak salah 700 atau 800 Rupiahan Sempat ke angka 900 atau 100 ribu rupiah Dan Saat ini Lagi koresi Tapi Oke lah Karena targetnya Masih jauh Jadi kemungkinan banget Bisa ke 1 dollar Mungkin yang akan Pas kemarin Di angka 400 atau 300 Waduh Kayaknya Udah enak banget Tadi ini ya Yes Mungkin itu Jangan sampai kelari kalian semua Ingat Ingat ya Semua yang di-sklaim Dan Dior Kenapa Karena Melihat kelari kalian sendiri Selalu guna kamu yang Benar santai Jadi apabila Benar ke dalam Kedam Buris Bulis Dan bagaimanapun Kalian tetap tenang Dan santui Terima kasih